Intro Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Bisnis Anda Tentunya program yang akan membedah Mengupasisi pelaku perjuangan Wira Usaha Tentunya hari ini masih bersama Pantau Pantau ya Pak ya Kita tadi sudah ngobrol banyak Apalagi mengenai kopi Dan hari ini juga sudah Hadir bersama kita pemirsa Disini adalah alat-alat Yang nantinya kita akan praktik ya Pak ya Cara membuat sajian kopi yang luar biasa Dan sudah hadir juga Bersama kita Mas Apan Halo selamat Datang Mas Apan ya Terima kasih tentunya Nanti Mas Apan ini yang akan membantu kita Dalam pembuatan proses ini ya Oke Mungkin sambil kita coba langsung praktek ya Boleh sambil praktek Disini mungkin ini ada kopinya ya Pak Mas Apan Tersendirian kopi Gak apa-apa ya Mas Apan disiapkan dulu Kalau kita akan sedikit ngobrol Ngobrol dulu ya Pak Anto ya Oke baik Pak Anto Kalau misalkan tadi kan seperti yang kita sudah Tanyakan sebelumnya Dalam usaha ini tentunya Ada saja proses Ketika di atas atau di bawah Ini bagaimana Pak cara Menyikapinya hal tersebut Pernah nggak sebelumnya gitu Ada berada titik yang terbawa Biasanya kita itu ketika memulai bisnis Kita berkolaborasi dengan orang lain Banyakan ya Mereka gun Ablon success gun apa dan sebagainya itu kebanyakan Artinya ketika kita mau berwirausaha Maka yang harus kita tekankan pada diri kita Itu adalah fokus Jalanin prosesnya Nikmatin dan lakukan Oke Jadi yang namanya tadi pertanyaan itu Pasti ada Pasti ada ya Pasti ada orang yang Ngapain jualan kopi sih Kopinya gitu gitu ya Dan orang nggak ngeliat peluang di belakang itu sebenarnya Jadi pernah ya Pak yang melakukan Oke Kita sambil melihat juga ya prosesnya Jadi intinya tetap semangat terus ya Pak ya Dalam jalankan Harus Ya karena tadi yang namanya berwirausaha itu Memang kita harus menjalani si prosesnya itu Jangan sampai terhenti di situ Oke Kita langsung saja nih Ini jenis kopi apa saat ini yang kita pakai hari ini Kita pakai kopi Arabica dari Solok ya Pak ya Ini proses awal tadi sudah di blend ya Ya sudah digiling juga Kita kita basahin kertasnya supaya Tidak ada apa tuh rasa yang ditinggal dari si kertas itu Dari kertas itu ya Iya Setelah itu kita masukkan Oke tadi sebelumnya memang sempat dituangkan air dulu ya Iya Oke jadi itu fungsinya adalah Apa ya Membuang rasa dari si kertas itu Iya Oke Jadi jangan sampai si rasa kertas itu tercampur Terbawa atau dengan Rasa kopinya ini Oke ini proses apa Pak Kalau bisa dijelaskan Yang pertama Yang ini nih Mungkin masapan Silahkan masapan Nah pertama Setelah digiling kopinya Terus kita kan butuh filter Terus kopinya kita taruh Nah kita Pertama setelahnya itu adalah Kita membasahin si kopi namanya Oke Membasahin si kopi Ya mas Anto dan mas Aman ini Saya Mungkin bukan salah satu dari penikmat kopi Atau pencinta kopi Tapi juga Saya merasakan gitu Ini aromanya beda Aromanya sangat khas ya Dari kopi yang biasa saya Betul betul Sedul gitu ya Berbeda tentunya Dan biasanya Masing dari Tiap daerah Rasa kopinya akan berbeda dengan daerah lainnya Berbeda Ya makanya yang tadi saya bilang Kopi biji itu Cuman ada dua Enak dan enak banget Enak dan enak banget Dari sisi originalitas Sudah terlihat Sudah tercium Aromanya itu sangat harum 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 sekali Dan mungkin jadi ciri khas sendiri Betul Dari setiap daerah Mempunyai ciri khas masing-masing Dari bodi kopinya juga bisa Dirasakan Oke Dan ini yang kita seduh ini adalah Jenis Arabica Arabica Kalau Arabica itu cenderung kompleks rasanya Dibanding yang robustan Yang pahit Jadi banyakkan penikmat kopi Ketika dia pesen kopi yang black Atau P60 Atau manual brewing Kayak gini Dia itu Pesennya banyakkan Arabica Karena lebih kompleks rasanya Lebih banyak gitu ya Yang pesen Dan dari sisi Peralatan juga banyak Jenisnya Kita nyebutnya ini manual brewing Ada yang flat bottom Ada yang P60 P60 itu yang bentuknya Kayak V gitu ya Ini flat Dia lubang tiga Terus juga ada Distress Yang ini fungsinya sebagai Nanti bisa Kalau dia kita taruh kopi di bawahnya ini Otomatis kan kopinya Ini kan kopi kita taruh di bawah Taruh di bawah Baru kita tekan sini Tekan ya Ada pressure tekanan ya Artinya si kopi ini Nggak naik ke atas Jadi dia klien tetap di sini Oke Jadi disaring di sini ya Gitu Jadi Nah ini juga namanya teko angsa Ini juga teko angsa Kalau ini udah Maha listrik Kalau ini kita Nggak ada listrik Nggak ada temperatur Temperatur ya Kita harus beli Oke Dan Pak Mirsa Juga bisa dilihat Memang Inilah alat-alatnya Yang digunakan ya Pak Dalam proses Penyeduhan ya Atau membuat Satu Cangkir kopi ini Ini ada komposisinya Ketika kita mau main Di komposisi berapa Kita bisa Apa Mengeluarkan dari si body kopinya Misalnya gini Satu banding sepuluh Jadi misalnya Satu banding sepuluh Itu satunya Itu si kopinya Kalau kita main di dua belas gram Satu banding sepuluh Berarti dua belas kali sepuluh Hasilnya harus Ratus dua puluh Harus ratus dua puluh Wow Luar biasa Jadi makin Makin komposisinya kecil Si kopinya itu Lebih strong Art dari aroma Dan rasanya mungkin Strong Lebih kuat Nah itu Silahkan bisa Dicoba Oke Ini sudah Sudah jadi Pemirsa Di rumah Dan kita coba Kita coba rasanya Harus Penikmat kopi Jangan pakai gula Boleh Ini aku langsung Ambil Dalam satu jangkir ini Oke Aku izin Lepas Masker ya Pemirsa Karena aku mau nyobain Kopi bar Teman Langsung loh Dibuatin Sama mas Apan ya Dan Pak Anto juga Langsung ada dari owner Oke aku coba ya Mohon izin Oke Pemirsa kita coba ya Bismillah Agak sedikit panas ya Tapi memang Biasanya Harus-harus panas Karena disini Karena disini Perlu panas Betul Ada Apa ya Filosopinya juga Iya Kayak nanti Kalau nyangkiti Kita coba ya Wow Ini Beda Pemirsa Rasanya Ini lebih Joss lagi Lebih nendang lagi Ini rasanya Ini aku coba Sekali lagi ya Ini aku baru loh Pertama kali Nyobain Kopi tuh langsung dibuat Dalam pembuatan prosesnya Dan rasanya pun Nendang banget Dan beda banget Ini yang pertama aku First in person ya Yang aku rasain pertama Dari rasa si kopinya itu Pak Yang berasa terus dari aromanya Aromanya nendang banget Aku coba sekali lagi Luar biasa pokoknya Mungkin Bisa dipadukan ya Dengan Susu Gitu ya maksudnya ya Kalau mungkin ada Pecinta yang manisnya Gitu ya Tapi ini gak Gak pahit loh Iya Iya Nah Partner sedulah Mungkin saya bisa kasih tau Kalau misalkan Gak pahit itu tergantung dari Tadi kan jenis kopinya Terus Suhu air yang kita pakai Mau di suhu berapa Sama Teknik penyeduhannya bagaimana Gitu Kalau Biasanya orang Gak Suka pahit Kita pakai filter Supaya Tidak terlalu Pahit rasanya Gitu Jadi lebih clean Lebih bersih Dari awal juga tadi kan Kertasnya tadi kita bahasin dulu Supaya Tidak meninggalkan rasa dari Kertasnya Oke Bu Mirsa di rumah Jujur To be honest Dari aku pribadi Aku bukan Pecinta kopi yang rasanya pahit Mungkin beda ya Pak ya Setiap orangnya Tapi Ketika aku Mencoba yang satu ini Kopi Barang teman ini Ini Walaupun Memang tidak ada rasa manisnya Tapi ini seger Buat di mulut Rasanya Joss dan Nendang banget Rasanya beda Dalam prosesnya sendiri Tadi juga Wah pokoknya Porsi lengkap banget Lusa buat Dan juga gak lama Bikinnya kan Iya Jadi istilahnya Peran penting Dari si partner sedu Inilah Atau barista Yang bisa mengelola Si body copy Dari komposisi Dari gilingannya Dari suhu airnya Semakin kasar Gilingannya Maka didapat soft Biasanya Ketika orang baru mencoba Mencoba yang namanya Kopi Pahit Dengan biji kopi ini Langsung Kita Prosesnya Cara yang soft Misalnya di giling Agak kasar Komposisinya 1 banding 15 1 banding 18 Jadi tidak Tidak terlalu Kaget lah istilahnya Karena dia baru memulai Mencoba kopi Yang giling tadi Jadi gak ada rasa Apa ya Trauma gitu ya Pas pertama kali Nyoba Apalagi kan ini Dalam proses penyajiannya Beda dari Kalau kopi rumah Malah Tinggal sedih aja Kalau ini kan ada Proses cara buatnya Mungkin Aduh gimana ya Rasanya gitu ya Bakal bikin lagi Tapi jujur ya Aku pertama kali Cara proses penyajiannya Seperti ini Dan langsung nyobanya itu Mungkin gak Gak bakal trauma Dan rasanya pun tadi Agak sof Sof sedikit Dan gak Apa ya Gak begitu Fahit juga gitu ya Mungkin dari tadi ya Dari jenis kopinya Jenis kopinya Cara Pembuatannya juga Oke mungkin Varian-variannya lagi Itu tinggal Dikombinasikan lagi ya Sesuai pesanan Sesuai pesanan si customer Ketika mau membeli lagi Ada yang proses blend ya Arabica sama Robusta Dicampur Untuk mendapatkan Lebih kompleks Lagi rasanya Oke Mungkin itu sih Sebagian pecinta kopi Pak sih udah paham banget ya Rasanya Aku harus Harus rasa yang seperti ini Maunya seperti ini Tapi kalau Seperti orang yang pertama kali Coba kopi seperti ini Ini gak bakal trauma sih pak Ini bakal Malah justru Bikin penasaran lagi Malah mau nyoba Oke ini rasanya Ini tadi dari mana Dari Solok Dari Solok ya Oke Arabica dari Solok Mungkin besoknya Penasaran lagi Aku mau nyoba kopi yang mana Jadi mendapatkan kesan Jadi penasaran Buat kita sendiri Oke Pak Antuk Kita udah Kasih Tahu Cara buatnya Mungkin pak Karena kita sudah Di segmen Akhir juga Ada gak pak Salah satu Cita-cita yang Atau tujuan lah ya Yang ingin dicapai Saat ini Dari usahanya Mau seperti apa Kedepannya gitu pak Ya dari saya sendiri Kan saat ini Saya banyak juga Berkegiatan di sosial Seperti Pelatihan gratis Saya lakukan Kepada masyarakat Yang berkena PHK Yang pandemi ini kan Banyak sekali Masyarakat yang kena PHK Kita ada Pelatihan Mengenai produk kopi Sehingga dia bisa Jualan kopi langsung Dengan demikian Dapat income lah Itu udah berapa kali Kita jalanin Dan kedepannya Saya kepengen Banyak masyarakat ini Mencintai kopi lah Dan saya mempunyai Banyak outlet-outlet Di luar sana Itu kepengennya Dengan Bergerak untuk disabilitas tadi Saya ingin Menempatkan mereka semua Jadi mereka bisa mandiri Tanpa harus dikasihannya Itu keinginan saya Untuk program disabilitas tadi Bergerak untuk disabilitas Bergerak untuk disabilitas Boleh dong Pak Sekali lagi dipromosikan Untuk kopinya Mungkin dari pemirsa di rumah Yang ingin order Dan masih penasaran Nyobain kopi Barang teman Ini bisa Lewat mana Silahkan Pak Jadi bagi Teman-teman pemirsa Yang menginginkan produk Kopi kami Itu bisa Di IG Ngopi barang teman Atau langsung ke WA kami Di 0811 9700 322 Atau datang ke outlet-outlet kami Yang ada di Permata Depok Sektor Virus K1-16 Sektor Mira 2 Sama di Permata Depok Permata Depok Regensi Dan di Jawa Tengah Ada gitu ya Belilah produk kami Karena Saya sendiri Banyak berkegiatan sosial Untuk para disabilitas Sehingga kita bisa Bergerak untuk mereka Dan ini produk Semuanya asli dari Indonesia Produk kopinya Semua dari Indonesia Cintailah produk Produk Indonesia Salah satunya Dari kopi Barang teman Semua produk Yang digunakan Mulai dari jenis kopinya Ini dari berbagai Nusantara Atau berbagai daerah Ada di Indonesia Dan tadi Wah Ini saya sudah Sekali lagi Mau saya Saya coba Sekali lagi ya Saya coba Boleh dong Ditemenin juga Mungkin cuma Pemirsa saya yang disini Cuma ada Dua cakir Dan disini ada Tiga Mas Apan Mungkin Panto Cobain Pak Oke Saya nyobain Dari Dari pembuatnya sendiri Gimana kalau ngopi bareng teman Biasanya asiknya Tos dulu Oke Kita ngopi bareng Disini ya Ngopi bareng teman Ijin ya Kita buka masker Dan kita juga Dari sterilis asistumat Boleh Dari sini Pak Silahkan Harus ada suaranya Gitu ya Pak Iya Kas sekali Lebih keras lagi Lebih keras lagi Berminta Kalau yang di rumah Penasaran Ataupun kepo Pokoknya Langsung Kepoin aja Di Instagramnya tadi Kita juga sudah berikan Dan di Nomor Whatsappnya juga Kita sudah berikan Langsung aja Nomornya ada di Layar kaca ini Tinggal Hubungi langsung Satu lagi sebelum ditutup Ini mungkin Bagi rekan-rekan Yang ingin belajar Mengenai produk kopi Untuk siap jual Bisa datang ke Kami Di alamat tadi Atau di telepon tadi Kami akan ajarin Beberapa produk kopi Yang siap jual Untuk berkira usaha Untuk Anda Dan itu gratis Langsung ada pelatihan Dan itu gratis Luar biasa Mungkin saya juga mau belajar Nanti ya Mas apa Nanti saya diajarkan Bagaimana cara Harus kopi Yang senikmat ini Pokoknya Jadi gak harus ke kampe Langsung kita buat sendiri Di rumah Gak usah jauh-jauh Langsung aja Kalau mau yang pesen Atau mau yang simple Langsung ke bapak aja Ya Artinya Romaterialnya Bisa beli di luar Bisa proses sendiri Betul Dan pemirsa juga Gak Gak terasa Kita sudah menemani Pemirsa Tentunya di hari ini Dan terima kasih banyak Sama-sama Untuk Motivasinya juga Tadi sharingnya Bersama kita Di program bisnis Anda Dan semoga Komisita juga yang Sedang menyaksikan saat ini Tentunya bisa Merubah mindset mereka Untuk jadi Para pelaku Usaha juga ya Bisa langsung dicoba Apalagi tadi Dari Pantut sendiri Sudah memberikan Ada pelatihannya ya Mulai dari Pembuatan kopi Secara gratis juga ya Langsung aja Mas Hapan Thank you so much Kopinya luar biasa Enak Cara bikinnya luar biasa Keren banget Pokoknya Dan tentunya Pemirsa di rumah juga Terima kasih Atas kebersamaan kita Tentunya di hari ini Dan yang terpenting adalah Tetap mematuhi Protokol kesehatan Dengan menerapkan 5M Dan tentunya Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Atas pemirsa Yang telah bergabung Di hari ini Mas Hanto Mas Hapan Terima kasih Dan mohon maaf Kita pamit untuk diri Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih